Halo sahabat semua gamer dan juga para youtuber yang ada di channel si muni kita ketemu lagi di review kali ini adalah game tentang permainan yang mirip dengan Minecraft yang kebetulan saya mainin saya dikasih tahu dari CFB Gaming Makasih bro untuk informasinya kebenaran saya ada waktu itu jadi saya akan coba langsung review biar enggak lupa dan yang jelas makasih banyak untuk yang silatur Rami hadir tetap jaga amanah dan nikmatin aja langsung permainannya namun di sini saya masih bingung karena nggak bisa login belum ada ID nya ya Ui Ui D coba saya cek di website juga enggak ada untuk bikin ID ya biasanya kan kalau gamer secara umum untuk game-game online itu biasanya harus bikin ID dan password dulu dan di sini saya coba masuk gas login aja ini connect walaupun agak sedikit loading ya eh nah ternyata masuk Oke berarti memang harus jadi gas dulu a few minutes later Oke kita udah mulai masuk nih lumayan juga loadingnya jadi teman-teman sambil nunggu jangan lupa jempol dan juga subscribe-nya yang belum dan yang pasti sih tetap enjoy permainan apapun dan maaf aja karena viewers saya belum terlalu banyak di game-game baru ini tapi saya akan coba eksis terus lanjutkan permainannya oke ini kenapa ya erot terus ya gangguan dan kebijakan privasi maksudnya apa ya nggak apa-apalah kita coba aja yang jelas ini udah masuk saya masukin dulu ini ditanya umur segala aduh detail saya masukin tahun 88 Oke ini angka hoki namanya kok Mayu nih Allah ini kan laki-laki apa nama perempuan ya kok kayak perempuan dua-duanya ah inilah eh di random malah jadi erna nama perempuan semua coba klik ini Oh itu laki-lakinya kali karena Indian itu kan kayak gini setelahnya ya bagus keras cibi bentuknya unik dan lucu banget udahlah kang cecet ayo berangkat Oke tuh dikasih belum apa-apa one tip prom ini Captain dilarang keras untuk membuat konten bla 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 nah ini ini apanya ya saya story kakak Oh bukan deng ini apa namanya tutorial Oke geser ya ini standar WSAD udah jelas yang biasa main di PC pasti tahu Oke sis kayaknya saya skip kamu ini Oke lanjut langsung permainannya dan aduh settingannya ini berarti kursor mosnya dikurangin terlalu lincah dan gambarnya lumayan bagus nah ini seperti biasa tuh kalau salah pakai kayak gini tuh jadi lama ngancurinnya ini harus buat nebang pohon aja berarti kampaknya ya mirip banget lah kalau yang udah biasa main Minecraft web ini hitungan menit lah kalian langsung tahu harus betulin dulu ID nya kita logout dulu aja khawatir aja udah capek-capek main eh harus mulang ya Oke nih UI ID nya udah ada Oke coba ini gimana accountnya kita harus terubah dulu nanti kalau yang mau main Oh iya ini bisa dirobah tuh kalau ketik nama-nama barulah ya inilah nama kojo saya Sakahayang Oke kita udah masuk lagi status skornya ada kemana ya kemana ya bentar status balasan terbaru kayaknya disetting kali ya pengaturan coba di cek Oh ini akun pantesan tuh ditandain merah berarti ada yang harus perlu di cek Oke udah diisi passwordnya kalian harus save format TXT nya udah dapet saya udah punya ID dan passwordnya informasinya langsung mereka kirimkan keamanan otomatis ya ini agak unik juga untuk registrasinya nggak secara umum ya mungkin untuk menjaga keamanan juga moga aja ini game nggak ini ya enggak masukin password dulu nggak bisa jadi gas login lagi kalau udah ada ID nya ya langsung pakai password yang sudah dibuat ya moga aja ini game game nggak ini ya nggak nggak jadi game yang pay to win khawatir ya game-game seperti ini tapi yang jelasin ini game pasti menyenangkan untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan game mirip Minecraft tapi secara gratis kalian bisa download aja ini game memang cukup unik ya kita coba mainin aja biar teman-teman bisa tahu dan memang kualitas grafis juga nanti kita periksa eh kalaupun memang bisa dimainkan di handphone kayaknya harus ini ya harus jangan tinggi-tinggi ininya settingannya Hai bukan ini lumayan loadingnya loading lagi mini word Oh iya Oke udah di update Oke kita lanjutkan aja nah ini tadi masih atas nama cecep sehapus ajalah nanti sekarang buat map baru aja langsung main ini ada dua Oh berarti itu kreatifnya rekreasi itu kreatif ya kalau di game Minecraft developer datar pulau ini bisa ngeting lahan pulau nya bisa kita edit bro tapi ya sudah default aja oke main Oke kita coba login masuk ke dunianya nah mini word ini Oke wah ini lagi musim semi kayaknya ya kering banget Oke yang pertama pasti yang jangan sampai kalian parno pada saat waktu mau masuk game ini harus ngumpulin kayu yang banyak yang jelas sih pasti Oke kita udah keliling sedikit terus kita coba mainin settingnya disini kita pengen tahu kualitas grafisnya seperti apa dan yang jelas itu sensitive mouse-nya harus dikurangin ngeganggu banget terlalu lincah best mana coba enggak terlalu banyak berubah ini Hai oke deh Hai eh kontrol enggak ada foto ini reflection kita tes ini langsung agak ini ya nge-relog ya oke wih bagus ya airnya mantap ini kalau mainin di handphone kayaknya panas ya handphonenya oke kita coba keliling di tes dulu aja ini untuk beberapa apa fasilitas dari shadernya Oh ini lebih terang ya Waduh ini kalau main berjam-jam agak pegel mata ya tapi bagus mantap ini game untuk kualitas gambar sih game-game sekarang enggak akan diragukan lah hanya gimana kualitas gameplaynya ini nah saya coba turunin aja visionnya juga karena biar tetap stabil saya enggak mau kedengar bising dari grafik saya oke Hai ini seperti sederhana padahal ini termasuk game berat loh jadi hati-hati buat teman-teman jangan sampai memaksakan ya untuk grafik kartunya oke nah kita coba ekwipnya ini tekan B tadi langsung muncul perlengkapannya dan beberapa barang ya yang udah kita dapetin ini buat nge crafting ini mirip fruitwood dijadikan board kemudian bisa bikin stick terus meja crafting itu udah kebaca udah pasti untuk apa untuk bikin barang ya Nah tool box disebutnya disini oke kita coba bikin taruh dululah nah ini icon dibawahnya itu bisa menggunakan tombol bisa pakai mouse scroll oke yang pertama inilah yang jelas sih dengan scope oke pasti scope karena untuk gali tanah harusnya oke sebentar pintu lah soalnya saya harus bikin rumah cepat-cepat dan yang paling efektif di game seperti ini bikin rumah adalah di goa dulu bro karena kayu pasti banyak dibuat untuk perlengkapan dan tool yang sangat penting seperti ini nih kampak kampak itu enggak boleh lepas ya itu harus minimal ada cadangan karena di game ini termasuk boros loh itu apa kampak cepet habis ya itunya ya apa ya untuk yang kayu nah ini kalau salah nah ini baru oke aduh berat ini inilah fungsinya dari scope ini untuk pasti buat tanah coba tes nah kan cepat aduh kalau ke batu ya pasti enggak enggak bisa ya bisa sih bisa tapi lama dan itu bakal makin mengurusak alatnya oke lubangnya udah jadi kita pasang torch ini udah dikasih untungnya ya di game ini pertama mulai login aja udah langsung dapat karena untuk mempermudah player kayaknya ini kita akan buat storage box kemudian smelting furnace ini penting banget untuk masak pasti dan yang pasti yang gila sih kalian pada saat main sih yang yang dibutuhkan itu kayu penting banget kayu oke kita udah buat kemudian smelting furnace juga buat nanti kita coba untuk mining kayaknya ini karena kebeneran malam saya enggak mau lihat monster yang aneh-aneh oke kita sekarang buat dari batu ya biar agak kuat stone pick axe nya kita harus masukin dulu sih ke barisan item ya ini standar aja sama cuman lebih ke arah satuan ya ini jadi mungkin agak sedikit boros dari apa dari barang-barangnya dan agak susah oke ini kita taruh dulu nah kan fungsinya storage box untuk nyimpen item dua temen 25 item bisa disimpen ya eh lebih 30 oke oke kita langsung bikin lubang nah teman-teman kita udah dapet disini pertama dari iron ore oke iron ore dapet kita bisa bikin palu dari besi ini penting banget karena apa namanya lebih awet dan lebih cepat Oke mantap nah ini dia Hai ini tadi udah bikin ya Hai smelting purness Aduh Hai mungkin karena malam bisa jadi lupa coba cek Oh iya udah bikin ampun dah jadi ada dua bro itu Bang gimana sini ya nggak papa Oke kita taruh coba dulu cek item mana ya Iron udah ada ini harus dibakar Oh tapi kok Iron ya arangnya gimana ya oke oke kita lihat ini dia materialnya langsung dipisahin berarti yang dibawah ini yang bisa dibakar nah kayak gitu tuh itu jadi bahan bakarnya tuh langsung kayu ini nah oke kita bikin iron ingot tuh dia loading langsung iron ingot satu beres Oke Oh ini lebih ke arah satuan bener nah kita lihat untuk bahan materialnya untuk jadi batubara bukan batubara ada yang arang ada yang arang ini Oh jadi arang ya oke cuman memang bener boros bahan bakarnya dari kayu itu lihat Hai Oke kita udah buat Iron ingot Hai nah ini dia mungkin untuk saat ini saya butuhnya pedang kita akan tes nanti lawan monster seseram apa monsternya yang jelasin jangan zombie kali aduh nah ini enggak perlu lah kayaknya belum deh masih sedikit punya ironnya karena ini terbilang boros juga kebutuhan materialnya cukup boros oke kita tes terkeluar mabro ush ini F5 sama ternyata untuk third person first person ini dirubahnya dari F5 ataupun di option juga ada oke keren ya untuk karakternya kita tester lawan monster coba mana ini masa enggak ada yang mau deketin tes dulu oke udah siap bro let's go kita cari mana nah itu itu apa ayam wah ini dia nyamperin udah udah kayak gitu ini sih celeng mabro woi waduh asik lumayan gak serem asik nah ini apalagi nih manusia pelur ini malilahi bikin kaget ternyata itu Creeper KW ya ya udahlah ngurangin darahnya cukup harus makan thanks for watching teman-teman don't forget share and subscribe nya terus tetap standby ya untuk game review series dari channel simoni dadah bye-bye kita lawan lagi lah nggak ada takutnya ini mah selamat menikmati